Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1076 Dibius Kesiagaan Angelin memang benar, sebelumnya Jenny begitu jahat terhadapnya, sekarang tiba-tiba menjadi begitu baik, ini pasti tidaklah normal. Namun Angelin tetaplah meremehkan Jenny. Trik dari wanita ini sangatlah banyak, dia bisa begitu terkenal di antara begitu banyak artis sudah menandakan bahwa dia bukanlah orang biasa. Angelin ketika membuka lipstick ini, dia langsung mencium wangi bunga, wangi bunga ini membuatnya terasa senang. Seolah pengangkat berat mencium smelling salt, sangatlah senang. Angelin bergegas menutup lipstick. Ini, dia merasa ada yang aneh, wangi lipstick ini mengapa bisa lebih pekat daripada wangi parfum. Hanya saja semuanya sudah terlambat. Wangi dari lipstick ini bukanlah obat bioskuat, melainkan adalah sejenis obat yang memperlancar sistem peredaran darah. Setelah menggunakannya, peredaran darah menjadi cepat, pencernaan juga semakin cepat, menggunakan segala jenis obat, efeknya akan kali lipat. Dan tadi Angelin meminum arak yang dibius itu, meskipun dia sudah memuntahkan sebagian, namun masih ada sebagian yang masih tertinggal di badannya, obatnya sudah mulai terasakan. Ditambah lagi rangsangan dari lipstick Jenny, Angelin langsung merasa kedua kakinya sedikit lemas. Badannya panas dan tatapannya semakin buyar, dia juga semakin tidak sadarkan diri. Angelin ketakutan, dia tahu dirinya dibius. Tidak disangka Jenny begitu licik, sungguh tidak berhasil dengan kesiagaannya. Jenny membiusnya pasti bukanlah sebuah hal baik, wanita ini kejam dan licik, Angelin merasa takut jika memikirkannya. Di saat ini hanya toiletlah yang aman, Angelin bergegas mengunci pintu dan selain kunci elektrik, dia juga mengunci pintu manual di sana. Setelah itu, dia menyalakan air dan memasukkan kepalanya di dalam air. Rasa dingin merangsang kulit kepalanya, itu membuat Angelin sedikit sadar, namun sayangnya rangsangan dingin tetaplah tidak bisa menandingi obat-obatan. Angelin perlahan terduduk di lantai, dan tatapannya perlahan buyar. Di luar sana terdengar suara ketukan pintu. Angelin, Angelin, apakah kamu baik-baik saja? Jenny mengetuk pintu lumayan lama di luar sana, dia bertanya kepada Kak Liam, apakah obatnya sudah berfungsi? Kak Liam menganggupkan kepalanya, seharusnya iya, Angelin terlihat lumayan polos, seharusnya dia tidak pernah menggunakan obat ini, jika pertama kali, efeknya sangatlah terlihat. Jenny mengerti dan langsung menggunakan kartu elektrik untuk membuka kunci elektrik. Pintu toilet terbuka, di atas sana masih ada sebuah kunci manual. Kak Liam melihatnya dan langsung berkata, aku saja. Kunci manual seperti begini memang susah untuk menahan seperti begini, Kak Liam sangatlah besar dan kekar, sekali ditarik olehnya, kuncinya langsung berubah bentuk. Ketika menarik untuk kedua kalinya, pintunya langsung terbuka. Setelah masuk, Angelin sudah terbaring di lantai dan tatapannya terlihat masih sadar, dia melihat mereka berdua masuk, dan ingin menghindar, namun badannya tidak bisa dikendalikan, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jenny terus berpura-pura dan berkata, Angelin minum kebanyakan iya. Ayo aku bawa kamu pergi ke tempat istirahat. Seusai berkata, dia pergi menopang Angelin yang sudah tidak bisa bergerak sama sekali, dia membangunkannya dan mengisyaratkan Kak Liam. Kak Liam langsung keluar dan membuka pintu kamar sebelah. Jenny membawa Angelin masuk, dan terlihat di dalam sana sudah terdekorasi dengan baik. Seluruh ruangan hanya ada satu kasur, sisanya adalah mesin semua. Lampu, kamera, mikrofon dan lain-lain. Kameranya bahkan ada tiga, segala jenis sudut sudah diatur, itu akan direkam dari segala arah. Dan seluruh ruangan penuh dengan kaca, jika ini berakting, hasil rekamannya pasti sangatlah bagus. Kak Liam menatapi kamera dan bertanya, apakah ini bisa memotret dengan jelas? Jenny mencibir, tentu saja, menurutmu. Ini aku pinjam dari kru film, ini untuk muvi, nanti aku nyalakan untukmu, kamu mainkan dia. Kak Liam tersenyum, dia melepaskan bajunya dan terlihat ototnya yang kekar. Tenang saja, aku sangatlah mahir. Di bidang ini, seusai berkata, Jenny lalu langsung meletakkan Angelin di atas kasur, dan menyalakan semua mesin lalu langsung keluar. Jenny juga pernah tidur dengan Kak Liam ini, dia tahu apa kemampuannya, jadi dia tidak perlu khawatir. Hanya saja setelah selesai dipotret dan dibuatkan video klip lalu disebarkan di internet, nama baik Angelin pasti akan hancur. Wanita Hina, beraninya kamu melawanku. Jenny tersenyum licik, dan terlihat sangatlah seram. Setelah Jenny pergi, Kak Liam melepaskan bajunya dan mempersiapkan barang, borgol, dan skamsnya. Setelah itu, dia mengambil sebuah topeng dan mengenakannya sendiri, karena ini jika diekspos, dia tidak ingin kelihatan oleh orang lain, dan jika wanita ini melapor polisi dan menangkapnya, ini juga akan menjadi sebuah masalah besar. Melihat Angelin yang terbaring di kasur, Kak Liam juga sangatlah senang, dia pernah memainkan begitu banyak wanita, namun yang ini benar-benar bagus, putih dan lembut. Ketika mau beraksi, tiba-tiba Angelin kejang-kejang. Angelin lalu muntah di kasur. Pertama kali makan obat seperti begini, bisa saja ada efek samping seperti begini, Angelin langsung muntah di kasur. Kak Liam langsung kehabisan kata-kata, adegan yang susah payah diatur ini tentu saja tidak boleh dishooting bersama dengan muntahan-muntahan ini. Dan ini sungguh membuat orang tidak senang. Kak Liam tidak punya cara lain, dia hanya bisa melepaskan spray dulu dan mengantikan spray baru. Saat ini Thomas sudah tiba di lantai bawah bar, dia menelpon Angelin dua kali dan tidak diangkat terus, dia langsung merasa ada kejanggalan. Untung saja jam tangan Angelin diberikan oleh Thomas, di atas sana ada GPS yang sangatlah jitu, Thomas langsung naik ke atas. Ketika melihat posisi Angelin sekitar iometer, dan hingga bisa ketahuan berada di sebuah kamar di lantai tiga. Thomas berjalan ke pintu masuk lantai tiga, seorang satpam menghalangi Thomas dan berkata, L untuk apa kamu, di sini sudah dibuking, orang luar. Sebelum satpam selesai berkata, Thomas langsung menebas leher satpam dengan tangannya dan satpam itu langsung pingsan. Thomas malas untuk basa-basi dengan orang seperti begini, dia langsung naik dan membuka kamar pertama, di dalam sana ramai sekali ada yang bernyanyi, ada yang menari dan ada juga yang minum arak, namun tidak ada Angelin. Setelah itu, dia datang ke kamar kedua, dia mendorong pintu dan tidak bisa dibuka, dan di dalam sana sangatlah tenang, Thomas langsung mengerutkan keningnya, dan langsung menendang pintu itu. Door. Pintu ruangan ini sangatlah kuat, dan dikunci dengan kunci elektrik, namun di hadapan Thomas, semua ini tidak ada gunanya, dia langsung menendang pintunya hingga terbuka dengan sekali tendangan. Ketika melihat adegan di dalam sana, Thomas langsung marah besar. Saat ini Angelin tengah terbaring lemas di kasur dan tidak bisa bergerak, sedangkan Kak Liam tengah mengambil spray dan bersiap untuk memasangkan spray-nya. Ketika melihat Thomas masuk, dia langsung kaget. Ada apa? Kamu siapa? Thomas berekspresi marah, orang yang datang mengambil nyawamu. Seusai berkata dia melangkah ke arah Kak Liam. Kak Liam menghempaskan nafasnya, dasar bocah juga beraninya sombong di hadapanku. Di hadapan Kak Liam yang kekar dan besar, Thomas memang terlihat kurus kecil. Kak Liam meninjunya dan dengan postur tubuh Thomas begini, jika benar-benar mengenai tinju ini, mungkin saja akan langsung mati. Dan Thomas hanya menghindar. Dengan mudah Ialu langsung melangkah hingga ke samping Kak Liam, tangannya tiba-tiba diulurkan ke bawah leher Kak Liam, dia mengeluarkan ibu jar dan jari telunjuknya, dia menekan leher Kak Liam dan ditarik. Terdengar suara krak, lehernya bergeser, Kak Liam langsung mati di tempat. Dia langsung terjatuh di lantai dan tidak bisa melawan sama sekali. Bersih dan lincah. Thomas bilang mau nyawanya dan berarti akan mengambil nyawanya, dengan kecepatan yang cepat, dan sama sekali tidak basah-basih. Kak Liam ini melototkan matanya dan hingga mati dia juga tidak percaya bahwa Thomas hanya menggunakan dua jari saja sudah membunuhnya. Jenny yang berada di depan pintu tiba-tiba masuk dan ketika melihat adegan ini, dia langsung kaget. Kamu cari mati. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Den Bagose. Terima kasih telah menonton video ini.